Yang saya tunjukkan kepada siapa-siapa, namun dalam situasi menjelak pemerintah yang akan datang, tentu saja bisa saja kawan-kawan menjadi kawan-kawan, kawan-kawan, kemudian menjadi koman. Jadi kita harus antisipasi hal tersebut, sehingga kepompakan dan soliditas antara partai berhitung dengan para kawan-kawan tentu saja akan sangat baik kalau kita kejadian bersatu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ini canda dari Tifatul Sembiring kepada Puan Maharani. Ya, dia bandingkan sama-sama partai berbasis kader, PKS dengan PDIP itu partai yang berbasis kader, mendidik anggota menjadi kader, menyemainya dengan mupuk, ya, dengan melatih, ya, ibaratnya seperti tanaman, ya, kata Tifatul Sembiring, ya. Saya turut berempati pada Mbak Ketua, ya, Mbak Ketua ini mungkin yang dimaksud adalah Puan Maharani. Udah capek-capek ibarat nanam pohon, dipupuk bekal-bekal pelatihan, disirami dengan doktrin-doktrin partai, eh, setibanya berbuah dipetik orang lain, ya, apa enggak, gresulo gitu loh, yang mentek, brengose gede banget, kekuasanya banyak, kita kan hanya diem saja gitu. Ya, inilah tampaknya nasib yang sekarang ini dihadapi oleh PDIP, ya, ya, ketika kadernya diambil oleh orang dan dia tidak bisa melakukan apa saja, ya, tetapi ya bisa, sudah barang tentu bisa, cuma resikonya banyak, ya, seperti saya bahas dalam Lingsir Wengi, waktu tengah malam lewat, waktu lewat tengah malam, ya, banyaknya isu, kemungkinan Jokowi dilengsarkan. Kalau misalnya, PDIP dengan ditariknya Gibran, dicawapreskannya oleh Partai Golkar, kemudian uring-uringan, kemudian, apa namanya, menteri-menterinya itu ditarik dari Kabinet Indonesia Majunya Jokowi. Apa yang terjadi? Apakah Jokowi bisa lengser tanpa dukungan PDIP? Nah, kita jawab, sudah, enggak cukup lah itu, ya, karena belum tentu juga, tindakan PDIP ini didukung oleh partai-partai lain, ya, dan tampaknya memang isu itu hanya sekedar sebuah isu. Tetapi yang jelas kemudian adalah bahwa ketua PDIP Puan Maharani ini akhirnya bisanya cuma melontarkan sindiran dengan menyebut banyak kawannya kini berubah menjadi lawan jelang Pilpres 2024, ya. Banyak kawannya kini berubah jadi lawan. Lawannya jadi tambah banyak, ya. Ini mungkin menggambarkan tentang sikap politik dari Gibran, sikap politik dari sejumlah kader yang diambil oleh Gerindra, seperti Budiman Sujatmiko atau yang lain, gitu kan. Nah, termasuk Jokowi sendiri. Bisa jadi Jokowi ini juga diam-diam dianggap oleh Puan Maharani sebagai lawan. Karena Jokowi tidak punya ketegasan, ya. Dan memang senangnya main dua kaki, ya. Namanya kakinya dua, kan. Ya, itu dikemukakan oleh Puan di hadapan ribuan orang yang menghadiri konsolidasi relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD sejawa timur di Grand City, Surabaya. Ya, memang banyak sekali tantangannya, kata dia. Badai yang menerpa. Kalau ibunya mengatakan, ya, mengikuti sair sebuah lagu, badai pasti berlalu. Tetapi, kalau Puan Maharani ini badai sedang menerpa. Kalau di Amerika, gitu ya. Badai dengan stadium 4, apalagi stadium 5. Berlalu sih, pasti akan berlalu badainya itu. Tetapi memporak perandakan semua yang dilewatinya, ya, Pak. Apalagi kalau sekedar kandang banteng, am, beruk itu kandang. Atau bahkan puing-puingnya itu bisa berterbangan. Karena kuatnya badai. Dan, walaupun berlalu, tapi kalau badai itu sangat merusak, wah, berat sekali juga, ya. Nah, kata si Pak Anu, kata Puan ini. Ini Puan sekarang mulai banyak disanjung karena kedewasaan politiknya, ya. Tidak emosional. Ya, kalau kelas kedewasaannya, kalau dibanding dengan SBY, saya kira lebih dewasa Puan Maharani. Kalau saya bandingkan, ya. Dihadapan pada seperti ini, mungkin Puan itu mau, kalau seperti Puan begini, nih, sah untuk mengatakan, pengkhianat, pengkhianat, gitu, kan. Tapi Puan tidak mengatakan itu. Puan hanya mengatakan, temannya yang banyak jadi lawan, lawannya jadi tambah banyak. Itu kata Puan, ya. Teman jadi lawan, lawan jadi banyak, kata Puan. Nah, ia lantas melanjutkan sindiranya lagi. Puan pun mengaku selama ini, ia banyak memang mendengar rumor bahwa ada teman yang telah lama bersama-sama dirinya, namun sudah tidak lagi seirama dalam pilihan politik. Ia sempat tak percaya dengan informasi itu. Dan menganggap kabar itu isu belaka. Namun kenyataannya semakin menunjukkan bahwa ternyata itu adalah kebenaran. Jadi bukan ada isu. Ibaratnya, ya, ada asap, ada api. Awalnya, asapnya saja. Tetapi memang asap itu tanda-tanda adanya api. Dan ternyata sekarang itu api. Dan api ini membakar kandang banteng. Coba. Ini yang agak menakutkan pemirsa. Karena kalau sesuai dengan banyak kalkulasi di sejumlah pihak, kalau orang-orang... Jadi ada tesis begini, pemirsa. Apakah suara yang dibentuk oleh PDIP itu semata-mata karena PDIP atau karena kontribusi Jokowi. Kelompoknya Jokowi menganggap, atau para relawan Jokowi menganggap, bahwa dia membentuk kok bisa sampai 7 persen dari 19 persen yang ada. Jadi PDIP itu sendiri sebetulnya, tanpa Jokowi, hanya sekitar 12 persen. Sama yang diperoleh oleh Golkar atau Gerindra. Katanya begitu. Nah, kalau Jokowi kemudian memindahkan relawannya untuk pindah dan gabung dengan Kekualitan Indonesia Bersatu, maka teorinya, teorinya PDIP akan jeblok itu. Dan karena itu pula tampaknya, mungkin saya ini kan memberikan kontribusi banyak kepada PDIP, tapi dikuyok-kuyok. Diperlakukan, saya ini presiden, tapi diperlakukan betul-betul sebagai petugas partai. Nah, termasuk Puan yang nge-flok saat Jokowi bersama dengan Megawati, yang menunjukkan relasi antara bos dengan anak buah. Ini yang tampaknya emak-emak yang ada di Solo ini sakit hati, suaminya dibegitukan itu. Sementara emak yang ada di Jakarta perlu menunjukkan kekuasaannya ini. Dan memang seperti itu, pemirsa. Jadi pernah juga Megawati itu menyampaikan, setelah Margaret Teacher meninggal, wanita terkuat di dunia itu hanya dirinya. Saya coba merenung. Oh iya, betul. Tidak ada yang lebih kuat dari Megawati. Tetapi menjadi masalah ketika Megawati mengatakan itu. Kalau diam saja, orang mengakui. Tapi ketika yang mengatakan itu justru Megawati itu sendiri, orang lain ini orang. Dan itulah namanya kesombongan, dimana-mana itu nambah musuh. Bukan nambah teman. Kalau orang itu sombong, yang lain tidak nyaman. Dan itu yang terjadi sekarang dalam pergolakan di internal BDIP ini. Nah, seperti apa kita lihat hari-hari yang akan datang ini, sungguh bukan hal yang mudah bagi BDIP. Apakah akan memecat Jokowi, memecat Gibran, atau seperti apa. Ini tampaknya batas kesabarannya. Ini kan Gibran baru dicawapreskan oleh Golkar. Nanti kalau yang dibawa kepada KPU itu, adalah Prabowo dengan Gibran, apakah itu berarti hubungan itu betul-betul sudah selesai, pertemanan sudah selesai, yang terjadi tinggal lawan, atau seperti apa. Memang tidak enak, ya. Sakit rasanya. Mau beli apa, tanam pohon, pohonnya berbuah, buahnya dipetik orang, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.